Intro Tepata bilang, don't judge a book by its cover Kayak pisang goreng ini nih bos, bentuknya sih kayak gak menarik gitu ya Tapi rasanya muanis, semanis cuan yang dirahup Ide nya simple, cuma jualan pisang goreng tapi gak bakal cuan gede dong Kalau pisang gorengnya sama kayak yang lain Bentuknya beda dengan pisang goreng di abang-abang gorengan ya Warnanya item-item kayak gosong gitu Untuk sebuah pisang goreng harganya lumayan loh, sekitar 6.000 rupiah Tapi lihat tuh bos yang ngantri Kalau bahasanya anak sosmed, pisang goreng ini makanan khasnya Tanjung Duren, Jakarta Barat Kenalin pemilik usaha pisang madu bunani, umur boleh kepala 6 Tapi bisnis yang dijalani sejak 2007 ini, cuannya gak main-main bos Halo bosku, selamat datang di rumah produksi pisang goreng madu bunani Mau tau bisnis saya seperti apa dan kemana-mana ya Kalau soal bisnis, bunani udah punya usaha sejak lama Dulu bunani fokus jadi pengusaha catering untuk beberapa restoran di Jakarta Terus gimana ceritanya jadi pebisnis pisang goreng, masih ada hubungannya sama catering nih bos Biasanya bunani menyajikan pisang untuk melengkapi menu cateringnya Tapi banyak pisang yang gak kepake, gara-gara kulitnya jelek Padahal sih isinya masih bisa dimakan Biar gak kebuang sia-sia, pisangnya diolah jadi gorengan Sesuai namanya pisang goreng madu bunani, bahannya beneran pake madu bos Ada ceritanya juga nih, orang tua bunani menderita diabetes Biar bisa ngerasain pisang goreng, bunani mengganti gula dengan madu Awalnya sih buat dimakan sendiri aja Terus bunani coba-coba memasukkan menu pisang goreng madu ke dalam cateringnya Tapi banyak yang nolak, gara-gara bentuknya hitam seperti gosong gitu Sebagai pengusaha harus punya mental baja dong bos Gak laku dijual di catering, bunani masih coba terus memperkenalkan pisang goreng madunya Kalau jaman sekarang sih mau promosi bisa lewat sosmed ya bos Zaman dulu bunani harus repot-repot jualan di berbagai kesempatan Mulai dari ikut bazar sana sini sampai rutin ikut konser-konser artis buat promosi Zaman dulu belum ada online, terus itu proyek pop Semua orang kan kalau artis itu ada spesial panggung, tendanya untuk artis Semua orang perjuangan saya sampai sebegitu rendahnya Anak-anak pemuda itu membawanya kaos sama buku sama spidol Saya membawanya pisang sama kartu nama Mereka selesai acara, keluar ke mobil, waduh terak-terak minta tanda tangan Saya, mbak ini ada pisang goreng dibawa aja, dalamnya tak ada kartu nama Benar itu tipe panggabean, seminggu kemudian juru asistennya beli telepon Sama dulu masih adanya telepon, telepon beli itu sebagai iklan saya yang manjur Usaha bunani gak sia-sia, konsumen yang nyobain pisang goreng madu mulai ketagihan nih Sejak itu bunani mulai kebanjiran orderan, mantap Saking banyaknya pesanan, bunani kini memisahkan rumah produksi dengan gerai penjualan Sekarang ini ada di rumah produksi, kalau dulu masih campur antara produksi dan toko Sekarang saya sudah punya tepat usaha produksi sendiri Bunani bisa menghabiskan sekitar 30-50 tanda pisang jenis raja per hari Pisang didatangkan dari Sukabumi, Bogor, Lampung, Cianjur Masalahnya suplai pisang gak selalu lancar ya bos Kalau udah begini bunani sendiri yang turun ke lapangan untuk mencari pisang Semua demi kualitas Selain madu, bunani juga punya tepung rahasia racikan sendiri untuk menjaga cita rasa pisang buatannya Bisnis pisang madu udah sukses, gak langsung bikin bunani puas bos Masih ada peluang untuk mencoba bahan lain, bunani menambah varian gorengan asin dan manis Untuk gorengan manis, bunani berkreasi dengan ubi madu, nanas madu, dan cempedak madu Pantang menyerah dan pintar melihat peluang belum cukup ya bos Ada satu lagi nih yang jadi kunci sukses bunani, yaitu berbagi Bunani sering memberi teser pisang gratis kepada masyarakat sekitar Dan baru-baru ini bunani bagi-bagi pisang madu gratis lewat program vaksin booster yang diadakan di gerainya Sama karyawan sendiri juga gak boleh pelit-pelit ya bos Hingga saat ini sudah sekitar 80 karyawan yang dipekerjakan Kebanyakan sih orang lama bahkan ada yang udah 20 tahun bekerja sebagai karyawan bunani Buat bunani, karyawan adalah keluarga Bisnisnya gak akan lancar tanpa kehadiran para pekerja Saya gak mungkin tutup mantal, jadi saya juga kasih apresiasi ke mereka yang kerja udah mencapai target berapa puluh tahun Itu kayak umrohin, pokoknya ada target-targetnya Malah sekarang banyak karyawan sudah bisa membangun rumah di kampung ya Yaitu kita juga bantu untuk mereka pitanah, mereka untuk membangun rumah, mereka pinjam, terus mereka cicil tiap bulannya Duh kalau begini kita udah bisa kira-kira dong ya Omset yang diterima bunani pastinya puluhan juta Wow sampai bisa memberangkatkan umroh segala Bunani punya tips nih bos, bagi para pemula yang mau memulai bisnis Selain menjual produk jualan sendiri, bunani juga menjual produk UMKM lain loh Ini nih yang namanya balas budi Sebagai pebisnis, bunani mau membantu pengusaha lain sebagai rasa terima kasih Karena sebelumnya bunani juga bergabung dalam asosiasi UMKM Kedepannya bunani punya cita-cita supaya produk-produknya bisa diekspor ke luar negeri Oke bos, sudah lihat perjalanan bisnis saya kan Mulai dari proses produksi, sampai ke toko, sampai penjualan saya Bagi pemula yang ingin memulai bisnis, silahkan mencoba melihat peluang pasar Tetap kulit, semangat dan cuan, cuan, cuan bos Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa